Halo Fitness Mania, saya sudah datang di Dunia Aderai. Ada satu pertanyaan kepada saya, Mas Ade, udah puasa kok tetap masih gemuk gitu ya? Atau bahkan kita membuat penyalahan. Mas Ade, gara-gara saya puasa malah bikin gemuk. Penyebabnya itu apa ya? Nah, tujuh strategi mengatasi puasa supaya nggak jadi bikin gemuk malah ya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dari pertanyaan ini, sebenarnya kita udah bisa jawab secara nalar kita, logika. Salah satunya adalah yang disebut namanya overcompensasi, yaitu adalah begitu puasa kita justru kalap untuk makan. Padahal sebenarnya kebermanfaatan ketika kita tidak makan itu kita dapatkan. Jangan sampai kebermanfaatan yang sudah kita raih, eh begitu buka semuanya malah kita bayar gitu. Kita bayar dalam arti makannya lebih banyak lagi karena kita merasa, oh tadi kamu ngutang ya, kamu harus bayar pada saya. Justru kebalikannya, utang yang kita lakukan tadi justru sebenarnya ada sebuah investasi apa? Investasi kesehatan kita ya. Yuk kita langsung masuk aja. Jadi strategi pertama adalah, yaitu adalah, kenapa ternyata puasa itu salah gitu ya misalnya. Ini kita ngomongin bukan cuma di bulan Ramadan ya, tapi intermittent fasting secara keseluruhan ya. Jadi nomor satu, kalau kita tidak mendapatkan hasilnya daripada puasa, biasanya salah satunya itu adalah, disebabkan karena terjadinya yang namanya kemonotonan gitu ya. Atau terjadinya yang namanya badan membuat satu adaptasi. Nah konsep daripada yang namanya growth atau pertumbuhan itu disebut adalah, kayak yang namanya terjadinya sebuah pertumbuhan itu, salah satunya itu adalah ketika kita bisa menghindari avoid adaptasi. Jadi avoid adaptation itu adalah bahwa ketika badan beradaptasi untuk bilang, tuh lihat tuh, saya cuma dikasih makannya antara jam segini sampai jam segini, dia udah mulai tahu. Nah pada saat itu dia tidak menggunakan temak sebagai sumber tenaga lagi, karena badannya udah mulai tahu. Nah tapi kita membuat sebuah variasi mirip, seperti latihan sih mirip ya teman-teman ya. Waktu kita latihan, kadang-kadang kalau bebannya itu terus lama-lama, badannya awalnya kan tentu dapat kemajuan. Betul ya Des ya? Tapi setelah latihannya kok itu, terus ya programnya sama itu aja, nah badannya akan ibaratnya sedikit stagnan gitu. Seolah-olah terjadi pelatuh. Bukan salah dalam arti kok nggak dapat manfaatnya. Enggak, cuma badannya aja beradaptasi. Itu kelebihannya daripada tubuh manusia yang begitu cerdasnya, ya begitu sempurnanya. Nah oleh sebab itu menyenangkan kalau teman-teman memvariasikan durasi daripada si puasa atau jendela tidak makan tersebut. Makanya kenapa salah satunya butuh sebuah kreativitas. Kita biasa misalnya 12 jam, nanti kita naik ke 14, naik ke 16, balik lagi ke 12, balik lagi ke 16. Kadang-kadang kita bisa membuat satu strategi, nanti loncat lagi ke 24 dan sebagainya sebagai strategi selanjutnya. Yang kedua, yaitu adalah kalau misalnya ada satu dan lain hal, kok puasa kok nggak bikin ini ya? Selain daripada kita mencoba untuk merubah variasi durasi, kita bisa juga nggak seandainya saya bilang, saya stop dulu deh puasanya misalnya. Satu dua hari ini saya stop dulu. Nah, apa yang kita bisa fokuskan? Teman-teman ingat nggak? Kalau saya bilang puasa itu berarti kita berbicara yang namanya apa? Yang namanya time restriction. Betul ya? Artinya kita mengatur jendela jadwal makan kita. Apakah jadwal makannya dan jadwal tidak makannya. Tapi ingat kan kalau 4 elemen diet apa aja Des? Ingat nggak? Satu, sumber. Dua, penyajian. Tiga, jadwal. Keempat, jumlah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau puasa itu kita berfokus kepada elemen di nomor tiga. Time restriction. Betul ya? Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat, di nomor satu dan dua ini yang disebut dengan namanya apa Des? Dietary restriction. Dan yang terakhir, jumlah disebut dengan namanya calorie restriction. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Berarti elemen di nomor empat dan di elemen nomor satu dan dua, dietary restriction dan calorie restriction boleh dijadikan sebagai atensi kita selanjutnya. Jadi pada saat kita makan, jangan-jangan makannya kenapa puasa nggak optimal, terlepas daripada ada orang bilang gini, Mas Ade, saya makan hancur, jendela makannya 16 jam. Sekarang gara-gara puasa, jendela makan saya tinggal 8 jam. Saya tetap makan hancur, gitu. Nah, lebih bagus nggak? Jawabannya tetap lebih bagus. Tetap bermanfaat nggak si time restriction? Tetap bermanfaat. Tapi ketika kita berbicara, loh kok istilahnya kok gara-gara saya puasa ini, kok saya nggak mendapatkan kemajuan? Atau bahkan kebalikan terjadi kemunduran. Berarti apa yang harus diinvestigasi? Oh, ternyata pada saat buka saya makan apa? Nah, ketika kita berbicara makan apa, berarti kita berbicara sumber dan penyajian. Oleh sebab itu, teman-teman, pay attention yuk terhadap sumber dan penyajian. Apakah kita lebih banyak makanan yang kemasan? Man-made food? Atau kita makan makanan yang justru sifatnya natural food? Atau real food? Atau makanan yang A? Alami, gitu. Makanan yang berasal dari alam, bukan makanan yang kebanyakan campur tangan manusianya. Nah, jadi highly processed food versus natural food. Nah, jadi itu yang menjadi pay attention kita di sini. Selain itu juga, ternyata jumlahnya kebanyakan. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kebanyakan bisa karena apa? Bisa macam-macam. Bisa lemak yang kelebihan bisa jadi. Ternyata sumber lemak yang bad food atau bad fats, gitu ya. Atau bisa jadi ternyata pada saat buka, ternyata ada satu dan lain hal yang kita konsumsikan yang mungkin akhirnya secara jumlah itu berkelebihan. Teman-teman kan sering beranggapan bahwa, ya tapi Mas Ade saya kan puasa. Berarti seandainya kalau saya buka kan berarti kan kebutuhan kalori saya per hari. Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Kalori in dan kalori out, gitu. Pengaturan kalori itu sebenarnya justru mematahkan puasa kita ketika kita bilang, saya kan tetap Mas Ade kebutuhan saya harus 2000 kalori. Justru dengan berpuasa ketika kita makannya akhirnya cuma 1000 kalori, nah 1000 kalorinya lagi datangnya dari mana, teman-teman sekalian? Datangnya dari tabungan energi kita yang dia pakai. Jadi kebutuhan kita untuk tetap bisa mendapatkan pemenuhan persyaratan 2000 kalori itu sebenarnya sudah tersunggara. Cuma bedanya bukan kita dapat dari makanan kita, tapi kita dapatnya dari tabungan kita. Paham nggak, teman-teman sekalian? Jadi, pemasukan gaji kita cuma setengah, gitu. Tapi kan sehari-hari kan kebutuhan rumah tangga kan tetap sama, ya Desya? Betul, ya? Nah, sekarang berarti setengahnya dapatnya dari mana? Setengahnya dapatnya dari tabungan. Makanya kenapa nanti tabungannya turun, teman-teman sekalian? Tapi bukan berarti semuanya harus menjadi satu persyarat, harus artinya semua berarti harus dari 2000 kalori itu, makanya karena kebutuhan saya kan BMR saya atau misalnya apa itu, saya harus senilai itu, gitu. Jawabannya tentu tidak, gitu, ya. Paham ya, teman-teman, ya? Jadi kurang lebih itu. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, kalau seandain kita harus stop puasa, kita coba boleh bermain di dietary dan calorie restriction-nya yang mungkin dirapikan lagi. Setelah itu balik lagi kita puasa. Selanjutnya yang nomor tiga, strateginya, yaitu adalah bisa jadi juga, tadi ternyata sekali waktu menyenangkan kalau kita melakukan yang namanya extended atau prolonged fasting. Jadi extended atau prolonged fasting ini, jadi fasting itu teman-teman tahu, ya? Tidak hanya cuma 12-12 gitu, ya? 12 jam. Teman-teman bisa push lagi ke 18 jam ketika terjadi yang namanya autofagy. Bahkan teman-teman bisa push ke 24 jam, bahkan ke 36 jam kalau kita berbicara yang namanya fat burning di ultimate way, gitu. Di ultimate-nya itu bisa 1,5 hari. Jadi terakhir kita makan misalnya siang ini atau malam ini, berarti kita baru makan lagi, nanti baru makan, kalau terakhir makan malam ini, berarti baru makan lagi, baru lusak siang berarti. Ya, itu berarti 36 jam. Ya, atau kebalikannya terakhir makan siang ini, berarti baru makan lagi besok malam. Paham ya teman-teman sekalian? Itu 36 jam. Jadi prolonged fasting ini menurut saya itu satu hal yang bagus. Kalau dry fasting, teman-teman seperti misalnya puasa dalam arti tidak minum, tidak boleh lebih dari 24 jam. Tapi kalau kita water fasting, ya artinya teman-teman masih mengkonsumsikan cairan, minum, teman-teman bisa go bahkan up to 72 hours. 72 itu berarti kurang lebih sekitar di 3 hari teman-teman sekalian. Apa bisa, Mas Ade? Jawabannya bisa. Bahkan di sini terjadi yang namanya berbagai hal, terutama kalau teman-teman relate dengan permasalahan-permasalahan potensi terjadinya, kalau kita bilang misalnya autoimmune disease, mungkin tumor, cancer, mungkin virus, dan sebagainya. Jadi ini teman-teman itu bisa dibantu dengan pendekatan strategi ini. Banyak studi-studi, juga referensi jurnal dan sebagainya yang justru mengajak teman-teman untuk prolonged fasting dan kebermanfaatannya. Tentu kembali lagi, sekali lagi ya, prolonged fasting ini misalnya 3 day water fasting, misalnya salah satu strateginya. Atau mungkin juga 3 day lime or lemon fasting gitu ya, atau pakai apple cider fasting, misalnya itu juga bisa juga. Tapi tentunya sekali lagi, teman-teman mesti hati-hati bagi teman-teman yang mungkin permasalahan independen terhadap insulin, yang punya medikasi, mungkin yang menstruasi, atau mungkin yang punya permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi, misalnya mungkin badannya memang kurus dan sebagainya, mungkin bukan ide baik. Tapi, extended atau prolonged fasting, bisa dikatakan begitu banyak studi yang membackup untuk bilang bahwa ini adalah salah satu strategi yang baik yang teman-teman bisa lakukan. Kalau teman-teman mendapatkan yang namanya plateau, atau mendapatkan yang namanya kementokan gitu. Yang ada puasa, kok saya malah jadi tambah gemuk, dan sebagainya. Yang nomor empat ya itu adalah, pada saat buka di jendela makan, mungkin ternyata pas teman-teman cek, teman-teman apa, kalau bisa, semua man-made fats, dan man-made karbo, itu di cut down. Biasanya, waktu makan karbo, teman-teman makan karbonya, karbo yang olahan. Terutama juga gula pasir banyak di sana, mungkin high fructose corn syrup di sana, mungkin juga, mungkin ya itu tadi ya, kue-kuean, roti, mie, dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh, tapi teman-teman bisa cek di sana. Nah, karena ini kita berbicara soal bagaimana mau menajamkan harapan teman-teman untuk mendapatkan hasil kan. Nah, bad oils, kalau saya cuma dua aja, kalau di Indonesia yang paling populer, yaitu adalah minyak goreng, yang datang dari seeds, dari legumes, biasanya dari, kadang-kadang dari apa, sunflower kalau dari seeds, kalau dari legumes, dari soy, kadang-kadang juga dari canola, dari corn, itu bukan ide baik gitu ya. Termasuk juga, margarin ya. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau highly processed fats itu, atau fat olahan itu, problemnya adalah bukan yang salah jagungnya, atau apanya, tapi lebih kepada prosesnya yang terlalu panjang, dengan pemanasan yang tinggi, belum ditambah kandungan-kandungan lain gitu, yang dimasukkan di dalamnya, sehingga terjadi yang namanya toxic, atau toxicity dari proses tersebut. Jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi, kalau bisa hindari itu. Dan yang terakhir, nomor lima, ini salah satu strateginya, teman-teman sekalian, ini juga sudah beberapa studi membuktikan, bahwa, seminggu sekali, atau dua minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, teman-teman, nggak ada salahnya untuk masuk ke 24 jam. Jadi, kalau 24 jam itu artinya, dinner to dinner, atau lunch to lunch. Jadi, terakhir makan lunch, berarti baru makan lagi, besok lagi lunch. Terakhir makan malam, dinner, berarti baru belum makan lagi ini. Nah, tapi tetap water fasting ya, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, salah satu kebermanfaatannya, berdasarkan studi dikatakan adalah, bisa mengoptimalkan, yang namanya improve gut bacteria, dalam hal ini, relate sama glucose control, dalam hal ini, meribut kembali, yang namanya microbiome. Di sini, sebenarnya lebih kepada, menciptakan sebuah keseimbangan, ketidakseimbangan, dysbiosis itu, di gut bacteria kita, terjadi, karena apa? Karena kebanyakan makan, karena inflamasi. Justru dengan puasa, 24 jam, justru itu jadi mereset kembali, mereset ulang. Selain itu juga, prevent gitu, atau prevent itu artinya, apa ya, istilahnya prevent itu, apa des? mencegah, betul ya, jadi mencegah, terjadinya, berbagai hal yang relate, sama penyakit, jantung, dan pembuluh darah. Ya, ini berarti, metabolic syndrome, di sana, karena kita, puasa selama 24 jam, dan terakhir, ya itu adalah, justru mengoptimalkan, yang namanya longevity, kalau bahasa Indonesia, mungkin, lebih kepada umur panjang, awet muda, dan juga, survival rate kita, kita punya kemampuan, untuk bisa lebih survive, daripada berbagai kesakitan, terutama datang dari penyakit, yang misalnya, yang menular, dan sebagainya, kita punya imunitas, yang lebih baik. Demikian teman-teman, lima strategi, atasi, situasi, di mana justru, puasa itu, malah justru, malah berbalik, tidak memberikan kebermanfaatan, justru dengan strategi ini, akhirnya kita membalikan lagi, kebermanfaatan, dan kebaikan daripada puasa. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton!